Assalamualaikum sahabat Gogo Joba Nah tentunya kalian pasti kaget ya dengan trailer terbaru dari Bidadari Surgamu Karena disini terlihat untuk pemeran pengganti Sakinah berganti dengan perempuan yang berbeda Bahkan disini terlihat ya ada batu nisan yang bertuliskan Sakinah binti Haidar Nah ini menandakan bahwa disini diceritakan Sakinah sudah meninggal Waduh bener-bener cerita yang sangat membingungkan Tentunya semua penonton menjadi bertanya-tanya ya kira-kira apa yang terjadi dengan Sakinah Dan kenapa Sakinah tiba-tiba meninggal dan digantikan perannya oleh si perempuan ini Nah kira-kira apakah sosok perempuan ini nanti yang akan menjadikan peran sebagai Sakinah Waduh Namun sepertinya disini terlihat ya ceritanya disini seperti semakin membingungkan Disini terlihat si perempuan ini memanggil Dennis dengan begitu mesra dan sayang Dan apakah kira-kira ini adalah perempuan pengganti Sakinah? Apakah kira-kira Dennis akan mencintai perempuan lain setelah Sakinah meninggal? Apakah semua ini hanyalah mimpi si Dennis karena telah kehilangan Sakinah yang sebelumnya si Sakinah telah pulang ke rumah orang tuanya? Dan tentunya kalian semua pasti bertanya-tanya ya kira-kira siapakah perempuan ini? Apakah dia hanya halusinasinya si Dennis ataukah dia benar-benar akan menggantikan peran si Sakinah? Nah kalau buat mimpi sih tentunya kalian jangan kecewa ya jika ada pergantian pemeran utama dan semoga aja kalian tetap setia bersama bidadari surgamu Terus setia bersama bidadari surgamu dan jangan pernah lewatkan nonton hanya di SJTV Ya jika nantinya memang benar bahwa yang dimaksud dengan cerita baru yang lebih seru nanti adalah Sakinah diganti perannya oleh perempuan ini Ya mudah-mudahan aja feel-nya akan lebih dapat ya karena kita tahu di dunia nyata memang kedua orang ini adalah pasangan kekasih Namun tentunya disini yang menjadi pertanyaan buat kita semuanya adalah kenapa si Sakinah meninggal dunia Dan tentunya kita semuanya dibikin sedih, kecewa dan campur aduk ya Tetunya harapan disini, harapan mimin dan harapan semua penulis, sutradara dan juga pemain yang ada di Bidadari Surgamu Kalian tetap simak terus ya Bidadari Surgamu dan jangan beralih ke sinetron yang lain kecuali sinetron yang ada di cinema Dan si pemeran pengganti ini yang dia sepertinya memang mungkin bukan menjadi Sakinah ya Tapi menjadi perempuan lain yang nanti akan menemani kehidupan Dennis setelah Sakinah meninggal Mudah-mudahan aja Dennis berbahagia dengan si perempuan ini Aduh beneran bingung deh, kira-kira perempuan ini siapa ya? Kok mimin juga jadi bingung ya? Bisa jadi dia adalah pemeran pengganti atau bisa jadi dia adalah kekasih setelah Sakinah meninggal Atau dia hanyalah sesosok peri atau malaikat yang menemani kehidupan Dennis? Nah kalau menurut kalian si perempuan ini siapa? Ayo jawab dong di kolom komentar biar kita semuanya gak bingung dan dipikin penasaran Dan kemudian di foto terakhir juga kalian bisa lihat ya ada 3 wanita disini Dan kira-kira gimana nanti kelanjutan ceritanya? Jangan lupa untuk simak terus di GoGoCoba dan simak terus kelanjutannya di SCTV Jangan pernah gak nonton ya Terima kasih, bye-bye